Pernah gak sih kalian membayar suatu bil di kafe atau di tempat makan terkhusus saat situasi sedang nongkrong bersama teman-teman bayarnya dengan cara patungan? Kalau saya sih pernah ya pastinya apalagi saat uang juga lagi gak cukup untuk bayarin makan teman cara bayar dengan patungan antara uang kita dan uang teman-teman yang lain jadi kunci nih agar kita bisa keluar dari kafe atau tempat makan tersebut tanpa harus cuci piring karena gak bisa bayar tagihan bilnya. Nah tapi berbeda dengan hal ini ataupun dengan masalah ini yang satu ini dimana untuk membangun sebuah ibu kota baru Republik Indonesia atau IKN pemerintah juga membuka peluang untuk patungan juga dengan masyarakat agar IKN juga dapat terbangun dalam waktu dan juga rencana yang telah ditentukan. Gimana nih menurut kalian? Apakah pemerintah kita kehabisan anggaran jadi pilih opsi patungan atau proyek IKN ataupun ibu kota negara sebetulnya sepi investor sehingga harus patungan? Selengkapi akan kita ulas bersama di pagi ini dalam Rakyat Patungan Bangun IKN. Nah apabila kita memperhatikan terkait permasalah ini saat ini Indonesia memang sedang mempunyai rencana yang besar untuk dapat memiliki ibu kota baru yang diberi nama Nusantara yang terletak di penajam pasar utara Kalimantan Timur. Anda pernah kesana? Kalau belum cobalah begitu ya main-main kesana karena belum lama ini Presiden Jokowi dan juga jajaran menterinya juga pernah camping di titik 0 dari IKN Nusantara ini yang mana nantinya juga wilayah tersebut akan dibangun gedung-gedung kokoh sebagai istana negara sekaligus gedung perkantoran pemerintah dari segala kementerian dan juga lembaga yang ada. Tapi perlu diingat membangun gedung-gedung dan juga mewujudkan konsep dari IKN baru ini tentulah memiliki biaya yang sangat besar dimana nilainya pun disebutkan oleh Presiden Jokowi Dodo mencapai 466 triliun rupiah banyaknya. Pertanyaannya adalah dari mana duitnya sebesar 466 triliun rupiah ini? Nah karena belum kelihatan juga duitnya jadi pemerintah juga membuka peluang untuk patungan nih sama masyarakatnya yang mana memang tertarik untuk ikut serta dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Patungan, urundana ataupun crowdfunding memang juga digadang-gadang jadi pilihan alternatif kalau memang pemerintah begitu ya belum ada lagi nih investor yang akan mendanai proyek IKN yang katanya jadi proyek super prioritas ini. Menurut Presiden Jokowi dari Total Angkat yang tadi begitu memang diperlukan dalam membangun IKN 19 hingga 20 persennya akan menggunakan dana dari APBN. Sisanya atau sekitar 80 persennya begitu ya ataupun swasta ini juga ataupun siapa saja yang berminat untuk berinvestasi dari proyek IKN Nusantara ini boleh begitu. Kemarin sih sempat ada juga investor gede dari luar negeri begitu ya ataupun investor asing yang sempat tertarik masukin dananya di proyek ini tapi dari kabar yang terupdate ternyata investor tersebut batal dan belum ada rencana lagi untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara Baru IKN Nusantara ini. Mari kita lihat di saat selanjutnya seperti apa. Nah kalau kita perhatikan di sini memang investor yang telah terpublikasi pada beberapa waktu lalu yang diharapkan oleh pemerintah kita mampu mendanai proyek besar IKN Nusantara ini adalah Softbank. Dimana kalau kita ingat-ingat lagi pernah juga Menko Marfes kita Bapak Lutbin Serpanjaitan juga menyebutkan Softbank ini direncanakan akan meluarkan dana investasinya untuk proyek IKN sebesar 143.430 triliun rupiah. Nah saya aja sampai salah begitu menyebutnya karena saking banyak ya. Nah kalau beneran Softbank ngeluarin dana segede ini di IKN tentunya lebih dari cukup tuh untuk bangun IKN seperti yang direncanakan oleh pemerintah yang hanya membutuhkan dana sebesar 466 triliun rupiah saja. Tapi kenyataan pahit yang harus diterima oleh pemerintah kita dalam hal ini yaitu Softbank batal berinvestasi di proyek IKN Nusantara dan belum ada lagi pembicaraan terkait ketertarikan mengucurkan dana investasi di proyek IKN ini. Lalu gimana kelanjutannya nah untuk dana dari asing sih begitu seperti yang dipublikasikan oleh pemerintah di mana pemerintah kita juga terus berupaya melakukan pendekatan lain misalnya disebutkan juga kita juga sedang PDKT dengan Riyad dan juga Abu Dhabi begitu kira-kira mau berinvestasi di IKN Nusantara ini. Atau justru di antara kalian malah sudah ngebet begitu untuk ikut patungan di bangun IKN ini boleh banget begitu ya kali aja ada crazy reach dari kita yang mau dana proyek ini bisa langsung coba begitu sounding ke istana biar cepat juga proyeknya jadi dan bisa digunakan. Karena dari dana yang gede ini atau yang dibutuhkan untuk bangun IKN ternyata menimbulkan polemik juga apalagi di kalangan ekonom yang memang menurut mereka urgensi dari pembangunan IKN sebetulnya belum penting-penting banget. Benarkah demikian bisa kita lihat di saat selanjutnya. Nah kalau kita perhatikan begitu ya terkait polemik yang ada di pembangunan IKN ini dimana terkait urgensi dalam pembangunan IKN ekonom senior. Faisal Basri juga menyebut pembangunan IKN perlu diperhitungkan kembali. Mengingat situasi di tanah air juga masih dalam penanganan pandemi COVID-19 dimana jadi seharusnya dana untuk membangun IKN dapat digunakan ke pos yang lebih darurat digunakan yakni untuk penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi tanah air terdampak pandemi. Di sisi lain juga menyinggung terkait pemulihan ekonomi sempat juga pemerintah mengeluarkan opsi untuk membangun IKN dengan menggunakan dana PEN atau dana pemulihan ekonomi nasional. Nah di sini memang kalau kita perhatikan seyokiannya begitu digunakan untuk penanganan ekonomi terdampak pandemi COVID-19. Dan yang lebih bahayanya lagi menurut Faisal Basri pemerintah juga nampaknya sangat ngotot sekali dengan pembangunan IKN ini yang diduga di dalamnya sudah ada proyek terselubung yang sengaja dilakukan pemerintah seperti pabrik-pabrik semen hingga lalu juga ada pengadaan air bersih yang sudah disetujui jauh sebelum undang-undang dibahas. Tapi walaupun dananya juga masih kurang Kepala Bapak PENAS Sohara Somurna Arfa juga optimis begitu ya bahwa proyek IKN ini akan dibangun sesuai rencana dan juga sedemikian rupa didesain agar tak jadi proyek yang mangkrak di kemudian hari. Dan terlepas dari pro dan juga kontra kelanjutan pembangunan IKN ini di masa pandemi ini tentunya kita harapkan yang terbaik begitu ya dari rencana besar pemerintah ini mengingat sebetulnya tujuan dari pembangunan IKN adalah agar ada pemerataan ekonomi. Jadi dan untuk kelanjutannya akan seperti apa? Mari kita nantikan bersama. Terima kasih.